Banyak banget yang nanyain ke aku kayak gini Bun, gimana caranya aku mau menyetok asih perah tapi aku juga masih mau memberikan susu langsung ke bayi aku Nah, di video kali ini aku bakal sharing satu tips aku yang agak ekstrim yang belum pernah aku sharing sebelumnya karena caranya lumayan ekstrim buat ikutin tapi menurut aku, aku wajib banget sharing ini ke kalian semua karena aku ngelakuin ini dulu dan ini berhasil membuat aku bisa menyetok asih tapi juga bisa memberikan susu langsung ke bayi aku So, jangan lupa tonton sampai selesai, oke? Sebelumnya, aku mau infoin kalau video ini disponsori oleh Tor Bangun Herb Produk-produk dari Tor Bangun Herb ini adalah solusi asih booster yang kandungannya terbuat dari daun tor bangun yang terbukti bisa memperlancar asih Nah, ini adalah beberapa produk Tor Bangun Herb yang juga aku konsumsi supaya program asih eksklusif aku atau bahkan hingga 2 tahun itu bisa berhasil Nah, sebelum kita masuk ke inti topik dari video kali ini jangan lupa subscribe YouTube channel Awita Life klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa turn on notification-nya juga supaya kalian bisa dapetin video terbaru aku setiap kali aku upload mengenai asih Nah, jadi cara ekstrim yang aku lakukan dulu itu adalah bunda harus belajar gimana caranya bunda bisa sambilan menyusui langsung sambilan juga mompa jadi aku biasanya memompah di bagian yang lebih deras biasanya kan payudara kiri dan kanan beda hasilnya pasti ada satu sisi yang lebih banyak gitu kan nah, caranya itu adalah pompa di bagian yang lebih banyak misalnya pompa bagian kanan karena yang kanan lebih banyak nah, jadi biasanya aku tempel dan juga bayinya jangan lupa dikasih asih langsung di sebelah kirinya jadi bayi itu akan menyusui di payudara yang asihnya lebih sedikit dan aku pompa di bagian yang lebih banyak nah, jadi kan pada saat semakin sering dikenyot sama bayinya sebenarnya asih kita itu akan semakin deras dan semakin lancar makanya gunakan kesempatan itu sambilan menyusui sambilan ini dipompa gitu di sebelahnya jadi di saat yang bersamaan bunda bisa memberikan asih ke bayinya dan juga di saat bersamaan bunda bisa dapet hasil pompanya dan biasanya itu ya mungkin kalau sekali pompa bunda dapet seratus apa aku milih ya kalau dengan cara seperti ini paling asih perahnya yang didapat sekitar 90 mili gitu ya setengahnya tapi kan lumayan sambilan menyusui langsung bisa juga mendapatkan asih perah dan karena kadang kan kalau misalnya bayinya pas lagi bangun nih dia kan mau menyusui langsung padahal misalnya kita tuh pengen di jam itu tuh aku tuh harusnya mompa gitu nah, daripada kita stress mending melakukan dua hal itu secara bersamaan dan aku melakuin ini berbulan-bulan sehingga stok asih aku itu banyak banget dan juga tetap lancar sih jadi semakin sering kita mompas semakin sering menyusui yang pastinya diimbangi dengan makan yang bergizi minum yang banyak itu asihnya akan semakin deras semakin lancar dan jangan khawatir kalau misalnya bayi bunda itu kelaparan enggak akan kelaparan karena sebenarnya karena kalau pun kita kayak biasanya kan menyusui sebelah kiri abis itu pindah sebelah kanan gitu kan itu kan sebenarnya pas dia pindah itu asih yang didapatkan kan enggak sebanyak yang waktu awal-awal dia nyusuin gitu loh jadi enggak usah khawatir kalau bayinya itu bakal kekurangan asih pada saat menyusui langsung karena aku sudah mempraktekkan ini dari anak pertama hingga anak kedua makanya itu kenapa stok asih aku itu bisa banyak banget dan aku bisa lulus asih 2 tahun salah satunya dengan cara yang lumayan ekstrim seperti ini nah jangan lupa juga jumlah asih kita itu akan sangat dipengaruhi oleh faktor makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari dan kalau misalnya aku udah mulai agak menurun nih jumlah asihnya aku biasa mulai minum lagi suplemen-suplemen asih minum teh yang untuk asih booster gitu terus juga maka-makannya yang bergizi yang bisa membantu meningkatkan jumlah asih contohnya ya dari produk Thor Bangun Herbs ini ini adalah snack ringan yaitu cookies dan ini kandungannya banyak banget dan berhasil untuk meningkatkan jumlah asih contohnya ada ekstraktor bangunnya kemudian ada kacang almond yang udah memang terbukti bisa meningkatkan jumlah asih jadi daripada kita ribet-ribet masak mendingan kita beli langsung jadinya anytime kita kelaperan kita bisa nyemil sehat dan bisa meningkatkan jumlah asih pastinya ya kemudian produk dia yang lain adalah teh celup ini juga favorit aku jadi setiap hari itu aku ngeteh Thor Bangun Herbs ini supaya bisa meningkatkan jumlah asih juga gitu jadi semua cara aku lakukan supaya asih aku tetap banyak tetap deres dan satu pack ini isinya adalah 20 kantung teh berarti kalau misalnya sehari kita minum satu kita bisa mengkonsumsi ini dalam waktu 20 hari kemudian mereka juga ada suplemen asih asih up ini yang mana ini juga sangat membantu memperlancar asih ya jadi kalau aku lagi datang bulan gitu lagi hype kan biasanya asihnya langsung menurun drastis langsung aku minum suplemen supaya asih aku tuh agak stabil terjaga lagi karena yang namanya jumlah asih itu dia akan naik turun ya gak selalu stabil gak selalu setiap kali kita pompa itu bisa dapet 200 ml karena dibawah kadang di atas kalau misalnya udah mulai turun lagi aku selalu konsumsi suplemen dan ini adalah salah satu suplemen yang aku rekomendasikan yaitu dari Tor Bangun Herbs jadi buat para bunda semua yang pengen nyobain silahkan banget gampang banget tinggal kontek instagramnya di atorbangun underscore herbs dan aku bakal tulis juga di kolom deskripsi ya kemudian kalian juga bisa order via whatsapp dan lain-lainnya dan aku kenapa juga rekomendasikan ini karena ini harganya cukup terjangkau ya satu paket itu palingan cuma sekitar 300 ribu dan aku bisa konsumsi sekitar 1 bulan lebih gitu jadi buat kalian yang pengen tau infonya lebih lanjut langsung aja konteknya di atorbangun underscore herbs oke nah sekarang aku udah bikin tehnya dan juga aku udah sediain cookiesnya nah ini adalah teh celup dari Tor Bangun Herbs dan aku mau minum sekarang oke rasanya enak kayak teh biasa sih cuma dia lebih harum karena dia menggunakan daun Tor Bangun itu sendiri dan ini berhasil untuk memperlancar dan memperbanyak jumlah asih buat ibu menyesui ya dan aku suka banget sama cookiesnya ini cookiesnya ini juga enak banget rasanya itu kayak ada kacang-kacang almond gitu kan dan juga ada ekstraktor bangunnya hmm aku suka banget sama cookiesnya ini karena ini rasanya enak banget dan kacang almondnya itu juga kerasa banget dan ini bisa membantu untuk memperlancar asih jadi sambilnya nyemil enak juga berhasil untuk meningkatkan jumlah asih so this is the best hmm jadi kalau misalnya sore-sore free time aku itu makan cookies dari Tor Bangun Herbs dan juga minum teh celupnya hmm perfect ini recommended banget recommended banget dari segi rasa dan hasil itu sangat-sangat membantu untuk ibu asih so jangan lupa kalau kalian mau pesen langsung kontak ke sellernya di addtorbangun underscore herbs nanti aku juga cantumin di kolom deskripsi oke oke bunda sekian sharing aku hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kalau misalnya bunda masih ada pertanyaan seputar asih apapun itu silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe youtube channel awita live untuk mendapatkan informasi seputar parenting breastfeeding cooking dan traveling bersama keluarga thank you banget udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya bye-bye selamat menikmati